TKN Prabowo Gibran menyebut Presiden Jokowi Dodo akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet dan kebijakan strategis pemerintahan mendatang. Lalu apakah Jokowi akan cawe-cawe dan membayang-bayangi kabinet Prabowo yang unggul dalam hitung cepat? Dan apakah politik koalisi gemuk Jokowi akan ditiru oleh Prabowo sehingga akan menarik partai politik dari luar koalisi saat ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber bergabung saat ini Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda, kemudian juga bergabung Wakil Ketua Umum Partai Manat Nasional Viva Yuga Mauladi dan Pengamat Politik Adi Prayiddo. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke Mas Adi terima kasih sudah bergabung. Mas Viva saya ke Anda dulu, sebetulnya betul bahwa Prabowo Gibran mengusung semangat untuk melanjutkan program-program dari Presiden Jokowi saat ini. Tapi apa alasan spesifik yang membuat Presiden Jokowi harus dilibatkan untuk menyusun kabinet pemerintahan mendatang? Visi dari Prabowo Gibran adalah melanjutkan dan menyempurnakan pemerintahan Pak Jokowi. Sekarang ini berdasarkan hasil Kwikon dinyatakan bahwa Prabowo Gibran menang. Dan kita menunggu hasil keputusan rapat pelindung KPU sebagai keputusan resmi untuk proses pengumuman resmi menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Yang kedua, Pak Jokowi sebagai Presiden sekarang itu menyatakan bahwa akan menjadi jembatan, bisa menjadi jembatan komunikasi, bisa menjadi jembatan aspirasi bagi partai-partai politik pendukung pemerintah sekarang. Karena kita mengetahui bahwa seluruh pasangan calon, Bill Press, itu adalah bagian dari partai pemerintah. Nah, dalam kerangka itu, kita akan menunggu hasil resmi dari KPU. Kalau kemudian ada yang mengatakan Pak Jokowi ikut-ikutan, cawe-cawe, saya rasa tidak sejauh itu karena Pak Jokowi akan mantepan itu dan akan memberikan nasihat-nasihat yang penting bagi kemajuan pemerintahan ke depan. Begitu juga dengan Pak SBY dan beberapa tokoh-tokoh nasional yang lainnya. Jadi, jangan sampai kemudian ada penafsiran yang negatif bahwa ini adalah bagian dari proses terlalu intervensinya Pak Jokowi. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena kami beranggapan bahwa proses kemandirian dari pemerintahan Prabowo Gibran nanti sambil menunggu keputusan dari KPU secara resmi dan masih dalam proses untuk komunikasi antar partai politik pendukung pemerintahan. Mas Adi, kalau Anda mencermatinya ini apakah arahnya akan membawa pemerintahan Prabowo Gibran ke depan itu membawa koalisi di luar, koalisi yang ada saat ini? Ya, saya kira memang kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, koalisi Prabowo Gibran ini kan akan merangkul pihak-pihak dan kelompok-kelompok yang mungkin nanti kalah dalam pemilu ya. Terutama kubu 1 dan kubu 3. Pernyataan Prabowo Subianto sesaat setelah Kwi Kaun memenangkan kubu nomor 2 itu, Prabowo jelas bahwa dalam membangun Indonesia ke depan harus melibatkan putra-putri terbaik Indonesia, merangkul semua kekuatan politik yang ada di seluruh Indonesia. Bagi saya, ini adalah satu sinyal bahwa Pak Prabowo sekalipun itu sepertinya akan melibatkan pihak-pihak partai politik yang nanti akan kalah di pilpres. Yang kedua, memang ada kebutuhan sebenarnya untuk merangkul pihak di luar koalisinya Pak Prabowo hari ini, Mahastifal ya. Apa itu? Yaitu terutama untuk mengamankan kepentingan politik di parlemen. Kalau kita melihat kekuatan politik per hari ini, kekuatan politik parlemen pendukungnya Pak Prabowo Subianto Gibran ini kan di bawah 45 persen. Ini tentu tidak nyaman, tentu ini tidak kondusif, dan tentu ini tidak bagus, terutama untuk mengamankan kepentingan-kepentingan politik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, satu tersusun secara, supaya keinginan politik Pak Prabowo dan Gibran, keinginan-keinginan politik pemerintah di masa yang akan datang, tidak mendapatkan resistensi dan perlawanan dari parlemen, tentu merangkul satu, dua, atau tiga partai politik. Supaya mayoritas parlemen ini menjadi kondusif, dan tentu saja semua kebijakan yang akan digulirkan oleh Prabowo dan Gibran, tidak terlampau mendapatkan penolakan-penolakan yang signifikan. Jadi, soal merangkul-merangkul ini adalah kebutuhan, terutama untuk mengamankan kepentingan politik parlemen. Siapa yang berpotensi dirangkul menurut Anda, Mas Hadi? Sejauh ini saya menduga partai seperti Nasdem, seperti PKB. Menurut saya, termasuk dua partai yang relatif memenuhi portfolio untuk dirangkul. Apa argumennya pertama, kedua partai ini suaranya cukup signifikan. Yang kedua, PKB misalnya adalah partai politik yang sangat dinilai, dan mewakili kelompok Islam, terutama dari kalangan ahliin. Jadi, variable ini yang sangat mungkin menjelaskan kenapa PKB masuk nominator sebenarnya, akan tidak dirangkul atau tidak. Problemnya, apakah Pak Prabowo melakukan itu atau tidak, tentu kita tunggu di masa yang akan datang. Jika pun ada penawaran dari PKB, mau tidak PKB? Kan itu pertanyaan yang tidak gampang. Jangan-jangan PKB tidak mau dan mencoba untuk merasakan di luar. Oke, saya tanyakan ke Mas Uda kalau begitu. Ajarkan atau rangkulan itu sudah ada atau belum? Tidak, poinnya begini. terlepas di ajak atau tidak ya. Yang pertama, ada dua cara pandang sebenarnya. Yang pertama, secara urutan waktu sebenarnya belum perlu ada ajak-mengajak terkait dengan ini. Karena ini fase penghitungan suara belum selesai, rekap pleno di PPK belum selesai, ibarat orang lari estafet, ini baru estafet kilometer sekian dari finish. Finishnya adalah penetapan KPU. Jadi, saya merasa ada sesuatu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilu tahun 2024 ini, pemilu yang jaraknya dengan berhentinya selesainya masa bakti Presiden Jokowi, itu masih jauh bulan Oktober. Jadi, sebenarnya belum perlu kita ngomongin menyakut soal bergabung atau tidak bergabung itu hari-hari ini. Kita hormati dulu suara rakyat yang sudah diberikan kepada tiga pasangan calon, sambil kita tuntaskan sampai pada fase berikutnya, yaitu penetapan KPU. Nah, kalau melihat dari dua cara pandang ini, saya merasa kok ada semacam kompetisi baru, gitu. Arahnya kemana, teman-teman? Tidak, saya tidak tahu. Dua-duanya sedang mengambil inisiatif untuk berburu-buru, menciptakan regrouping politik baru, gitu. Nah, saya tidak tahu Mas Viva yang bisa lebih menjelaskan. Oke. Jadi, semestinya pada kurun waktu tidak perlu cepat-cepat, tapi kenapa ini kok cepat-cepat, gitu. Padahal kami sendiri, ini kami sendiri nih, misalnya yang di pasangan nomor 1, kami sedang pada posisi hari ini memitigasi, menjemput berbagai persoalan dari ekses pemilu kita, baik menyakut soal kecurangan di berbagai tempat, dugaan adanya intervensi, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Jadi, menurut saya, saya sedang bertanya balik sebenarnya, kenapa tiba-tiba isu ini menggelinding lebih cepat, proaktif, begitu cepat dari dua pihak, baik istana maupun dari pihak Pak Prabowo, oke, kenapa kalau gitu? Mas Viva, boleh dijawab, tuh? Ya, kami tidak tergesa-gesa, kami tidak cepat-cepat, kami menunggu hasil resmi rapat pelindung KPU untuk penetapan pasangan calon terpilih. Tapi kemudian, kita melihat bahwa karena yang berkompetisi ini adalah antar partai politik pemerintah, maka proses untuk melakukan komunikasi dari Presiden Jokowi itu adalah bagian dari upaya untuk mempersatukan, untuk memperbesar komunikasi ide gagasan agar ada kebersamaan, jangan sampai pas kapipres ini ada disintegrasi, ada kemudian konflik-konflik yang tidak perlu. Karena kompetisi demokrasi di pemilu itulah bagian yang inherent dalam konstitusi dan setelah selesai nanti, jangan kemudian terpecah belah. Karena negara Indonesia ini negara besar dan seluruh kekuatan segmentasi masyarakat yang tersermin di dalam partai politik itu juga harus diibatkan. Jadi, kita semuanya menunggu hasil pemilu, hasil resmi dari KPU, dan kemudian kita melakukan proses komunikasi yang tidak tergesa-gesa. Jadi, karena ini adalah menjadi bagian penting dalam proses untuk melakukan konsolidasi demokrasi pasca pemilu presiden, saya rasa inisiatif dari Pak Presiden Jokowi dalam melakukan komunikasi dengan partai-partai politik pemerintah ada sangat bagus, sangat baik dalam rangka untuk apa? Membangun integrasi kembali, membangun soliditas kembali, membangun kohevisitas sosial, agar apa? Proses politik ini adalah menjadi pemer satu dari proses ekonomi, proses sosial, proses budaya. Oke. Ada dua kacamata di sini, Mas Adi, Anda melihatnya bagaimana? Ya, bagi saya sebenarnya soal ngajak-mengajak itu soal teknis ya, tapi ujung-ujungnya bagi saya adalah sangat tergantung siapa yang nanti akan jadi presiden secara terpilih definitif ya. Anggap saja misalnya Prabowo dan Gibran Versi Gwikon, kalau Prabowo berkehendak merangkul pihak yang lain ya, saya kira pihak-pihak yang lain itu pasti mempertimbangkan, karena mendapatkan jatah kekuasaan politik itu bukan sesuatu hal yang gampang sebenarnya, apalagi mendapatkan kekuasaan. Tapi secara prinsip, Mas Hayi dari dulu selalu mengatakan, boleh sekali-kali presiden terpilih di 2024 ini, jangan pernah mengajak partai-partai yang kalah pemilu menjadi bagian dari koalisi. Itu yang saya sebut, ini reward and punishment, yang kalah berkuasa, maksud saya yang menang berkuasa, yang kalah itu menikmati indahnya jadi oposisi di luar, supaya pemilu itu ada gunanya, supaya pemilu itu ada serius-serius dan semangatnya. Kalau yang kalah juga dirangkul, menganggap pemilu ini jadinya main-main. Toh ujung-ujungnya, kalaupun toh kalah, hasil kelihatan akan dapat jatah menteri, jatah kekuasaan, dan bisa dirangkul. Bagi saya, pemilu ini akan menjadi ajang yang hanya sebatas apa namanya, sharing power, tentu saja. Ini akan membodohi masyarakat kita di masa yang kandang. Singkat saja masing-masing untuk Mas Viva dan juga Mas Suda. Mas Viva, ini tujuannya untuk di Jokowi masuk untuk terlibat dalam penyusunan kabinet ini untuk membesarkan, menguatkan lagi posisi di parlemen, begitu? Membuat jadi koalisi gemuk? Atau bagaimana? Tidak ikut cawe-cawe dan tidak ikut terlibat dalam proses untuk penyusunan kabinet karena tidak ada atau belum ada penyusunan kabinet. kita masih menunggu hasil resmi pengumuman KPU. Yang kedua, soal power sharing itu juga menjadi kenecayaan karena di dalam undang-undang pemilu yang kalah menjadi oposisi itu tidak ada. Tapi, ini adalah bagian dari budaya politik Indonesia agar dalam proses untuk kompetisi, kalau sudah selesai, ya sudah, kita akan jalankan dengan proses demokrasi yang benar. intinya, untuk membangun Indonesia itu dibutuhkan keterlibatan dari seluruh partai politik, seluruh kompetisi masyarakat agar bisa bersatu, solid, dalam rangka kemajuan bangsa ke depan. Baik, Mas Huda, kalau ada ajakan akan dipertimbangkan tidak kira-kira? Belum, belum fase itu. Jadi, sekali lagi, fasenya ini adalah kita hormati suara rakyat yang sudah diberikan kepada tiga pasangan calon, kita tuntaskan, kalau ada pelanggaran yang dirasa cukup berat, kita akan menempuh jalur hukum sebagaimana koridor konstitusi yang sudah diberikan, baik mengadu kepada Bawaslu, membawa ke MK, dan seterusnya. Kira-kira kurun waktunya ngomongin itu bulan September lah. Sekali lagi, kita hormati dulu suara rakyat ini, sampai tuntas, sampai mengumumkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mas Huda, Mas Viva, Mas Adi, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kali ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati.